Dari mana itu? Dari awal itu? Oh iya Dari kameranya Yo, yo, yeh, yeh One, two, one, two Uh, bagus Di malam sepi, Pak Armasi mau sepi Sepinya lepas, Pak Armasi mau dipas Kita benar jelak, Pak Armasi atau temboyak Pak Armasi, Pak Armasi, Pak Armasi bersih Tidak ada jelaskan dunia Tidak ada jelaskan Tidak ada jelaskan nge-rap, Pak Armasi Kita emang gak bisa Masih masih bisa, Coy Makanya itu kita nak berguru Tapi ngelancarkannya Sebaiklah kita, kalau kita main gitar Kita nak bawa lagu rapnya, Mak Siapa ya? Masak produk, Pak Armasi Bang Sulaiman Siapa Bang Sulaiman itu? Saya pakai topi Boi Terus pakai jas Pake topi, Mbah Aku pun pakai topi juga Hehehe 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 Rapper Singkawang Rapper Singkawang tuh Controversial Famous Famous Sensasional Playboy Playboy Enterpreneur Glamour Glamour Gunjang Ganjing Dul Gandul Oke, kita langsung langsung Mr. Jaaah U 얼마 ips Nur A aku Tau tau Wg Wg Langsung writer Jansu Who wg баг kava hehehe 이렇게 wg 're tim ong w! 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 Sa对 Akhirnya Justin Timberlake Selanjutnya Aja Warista Jauh Apa kabar Jauh? Alhamdulillah Fresh banget Aura-aura Aura kasih Ini cewekmu tuh Kau Kau kayak gitu kan penampilanmu Maksudnya kau ada Tahu gak sih Sebelum kau terdiri di dunia rapper sekarang Orang taunya rapper Di Singkawang ada gak sih Yang kau tau Yang red juga Sebelumnya aku pas mulai red Dia gak tau aku Jadi aku ngerasa kayaknya aku yang pertama Ternyata sebelumnya Ternyata setelah kau glute Ternyata baru aku tau Jadi ya Tentangan lah untuk kawan kita yang udah mulainya Di Singkawang Wawan demanda Wawan demanda fucking crazy Wawan DMC Si Wawan Wawan tuh dia solo project Tapi dia sampe hometown sih Dia sampe Dia sekarang lagi gabung sama Air vibes sih Setahu aku Dan saudara tujuan Dia asal udah lama di Kucing Di Malaysia Lalu balik kampung Ke Singkawang Lalu Membikin suatu movement Yaitu air vibes Untuk skin hip hop Dan aku sangat Ya sangat Banggi lah Karena kawan-kawan Singkawang Tergerak juga artinya Untuk memulai sesuatu Artinya kan ada generasi lama Sampai generasi baru Kira-kira Pendapatmu kayak gimana tuh Dari kacamatnya jauh Dari sisi pandang si jauh Untuk generasi lama Dan generasi baru Ya tetap lakukan aja sih Secara Sekarang Musik sekarang kan Rap tuh Kayaknya Aneh ya Maksudku Tidak nge-dolo Di musiknya pun Pake kayak ada Tekno-tekno nya Kiatin Modul dia lah Intinya kan nih Dia menurutmu Kau ngikutin yang kan ya Aku Yang lama Apa yang Terbaru tuh Kalau masalah ngikutin Aku hanya ngikutin Nalurin ku aja Nalurin ku Artinya Kau Packing the roots lah Maksudnya Start Dari roots Artinya di Di skena hip hop Kau gak peduli masalah Masalah Roots Iya tadi Maksudnya Kalau Seharusnya kan Oh Stylenya kayak gitu Musiknya kayak gitu Kalau east coast Kayak gitu West coast Kayak gitu Misalnya Kalau kau Dia kayak Apa sih Referensinya Referensi Referensi dari Semuai Musik hip hop S coast West coast Atau middle coast pun Inilah aku Middle coast Jadi Yang aku subuhkan Hani Naluri Dan Itu alami Alami semuanya Lalu Kalau Dari sisi aku bermusik Yang penting Kita perlu Modernisasi aja sih Dan suatu polesan Aku udah Baci sejarahnya Aku tau sejarah Dan I love that story Jadi story Aku Tangkap Dan aku Pecahkan sekarang Artinya Sebelum sekarang Dia kan Ngeband Ngeband kan Artinya Sebelum Kau Berkecimpung Di Rep Orang Nyebutnya Rep Aku Nggak tau Bedanya dimana Kau kan Ngeband Pernah ngeband Yang pertama Yang dimulai Dari Noseblood Noseblood Itu Hardcore New School Violence Jadernya lagunya Ada lagu Baru ngeband Nggak tau kunci Berlagu Strike for Unite Jadi sebenarnya Referensinya Awalnya bermula Dari style Style Oke Perkembangan style Yang menarik Sebenarnya Anak Ditanyakan Asli Perkembangan Skena-skena Yang ada Kalau dilihat Memang Nggak bisa dipungkir Fashion Kadang Jadi Triggernya Mulai Udah Ninggal Baju yang Size XL Cale Borju Maksudnya Kita Nolok Cale Pasia Ungu Tapi Nolok Jendul Ngepang Sepatut Sepatut Tunggu Gila Kita Nggak tau Apa Kesalahannya Ini Style Salah tempat Misalnya Di komunitas Sepang Kau pake Yang nyeleneh Nggak bisa Kita harus tau Style Di mana Ngomongnya Itu Bermusik Terus Pencapaianmu Yang Dasat Kalau menurutku Kan Bermusik 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 Di Jakarta First time First time Di Indonesia Ini kok bawa Namanya Sinkawang Kan Ada di Alunan Lantunan Bermusik Bermusik Secara Lirikal Secara Lirikal Secara lirikal Bermusik Dan juga Pestan yang disampaikan Dan konsep video Memang itulah Yang pengen kami Sampaikan Ini kan Apa namanya tadi Bip Rebutal Rebutal Ini kan ada peringkat-peringkatnya Kau sampai ke tahap Mana Sebenarnya sih Di seratus besar Sudah gugur Seratus besar Jadi Pesertanya berapa Ini seratus orang Dari satu Indonesia Sabang Meruki Seratus besar Jadi Dari Dari Seratus orang Video yang dimasuk Ataupun disubmit Ada 10 ribu Video Kau masuk Dalam saringan Filter Seratus Terus Menuju ke berapa Dari seratus Menuju ke 32 32 Menuju ke 32 Kau gagal Berarti Seratus besar Besertanya Dari Sabang Semi Meruki Kau satu-satunya Singkawang Dari Konek Satu-satunya Dari Kalimantan Barat Dari Konek Ada 100 orang Dari Kalbar 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 Asli Tano 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 Tari Tari Asli Sampai Dari Tinggal Kerjaan Kan Yang Kutau Kan Tapi Tadi Kalau tidak salah Kita Bikin Projekan Dengan Sampai Di video Bif Belum Masak Tidak Salah Bif Belum Masak Bif Belum Masak Jadi Aku mau cerita Sedikit Jadi Aku cerita Sedikit Dari Histori Bif Belum Masak Jadi DC Adalah Hari Kedua Yang Setelah Kami Gugur Yang Gugur Di Tahap Masuk Ke 32 Besar Aku Si Jaws Dan Si Arman Harjo Arman Harjo Dia Dari Yogyakarta Dan Sekarang Dan si Edwin Si Edwin Yang dari Palangkaraya Dia Sudah dimalah Pas Dia Dari Palangkaraya Dia Tidak Lolos Ke Babak 16 Besar Berarti Dia Sudah 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 Masuk Ke 32 Dan Kenapa Kami Pilih Bertig Kenapa Nggak Suyong Kenapa Karena Naluri Kerewa Sebelumnya Kerewa Karena Kami Perlu Respek Jadi Sebenarnya Bukan Kerewa Mungkin Menjaga Menjaga Batas Karena Kan Pertama Kali Ketemu Lu Siapa Kenapa Kau 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 Seng Gak Kali Kerewa 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 Jadi Kita Ikut Kerewa Kerewa Aku Humbel Aku Selalu Berkawan Aku Selalu Minta Kontaktnya Aku Selalu Kasih Senyum Ke Orang Orang Sini Dan Di saat Hari Kedua Gugur Aku Ketemu Edwin Dengan Bukis Sedih Jalan Jalan lah Aku Budu Adi Ngintari Kota Jakarta Tanpa Helm Tanpa Helm Tampai Boleh Boleh Pakai Ini Mau Hilang Dapat Sejaman Motor Dari Kawan Gue Pake Motor Pake Motor Jadi Jalan Jalan Ke Jarata Dua Edwin Cerita Kami Semu Ini Besok Langsung Ketemu Sama Si Harjo Nyantai Ditebet Gue Ditebet Ditebet Makan Mie Makan Mie Cuali Mie Terkenalkan Mie Terbet Jadi Pas disini Disuruh 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 Aku Telontar Kati-kati Seperti itu Kita Sebenarnya Bukan Kayak itu Aku Banyak Beat Pilih Beatnya Yang mana Kita Dipilih Nah Ngomong Yang masalah Beef Aku Sudah Review Sebenarnya Tidak Tau Ternyata Beef Beef Bahasanya Ibaratnya Hancurnya Sekali Ngerti Tidak Bede Sama Battle Bede Jadi Tidak Salah Aku Kurang Taham Masalah Beef Kayaknya Jadi Kau Nge Lawan Siapa Kumpul Kumpul Gacu 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 Film Ape Minim Terus Bede Garek Gacu Nah Terus Aku Clarifikasi Jadi Jadi Beef Sebenarnya Dia adalah Singkatan Kata Beef Di acara Beef Adalah Beat Execution Entertaining And Freestyle Yang mana Beat Kita bisa Acapella Dengan baik Beatnya Karena aku Pas sampai Di tahap pertama Aku gagal Karena 10 tahun Tidak pernah Ngerasakan Nerves Di depan para juri Anjing Aku nerves Lalu Pas yang kedua Adalah Bagaimana kita Mengeksekusinya Eksekusi Dalam artiannya Kita Freestyle Freestyle Gaya bebas Lalu Entertain Jadi Packaging Itu perlu Paketan kita Cara kita Menghibur orang Freestyle Bergaya Secara bebas Artinya Beat Bukan Kiasan Tetapi Ada sebuah Kependekan Dari Kompleks Ternyata Seperti 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 Sakala 2018 Agustus Kemarin Jadi Yang kemarin Kasus Bentrop Sebenarnya Dari Sakala Dia Anak Hell House Lalu Dia Adalah Yang Biasanya Dikenung Sangat Papi Jerry Di Grup Boys Got No Brand Jadi Dia Menulis Artikel Namun Karena Dunia Hip-hop Yang perlu Kepanasan Jadi si Ben Utomo Itu adalah Salah satu Founder Founder Dari acara Beat Battle Itu Foundernya Adalah Ben Utomo Sama Etaro Beduanya Jadi Misalnya Sah Dibilang Maksudnya Kayak Disetting Aja Gary Tahu Bahwa Bift Bakal Naik Terus Ben Utomo Ngedish Dia Tahu Si Gary Orang Bos Gano Brand Penny Jakarta Pegangannya Gile Gile Keren Dia bisa Dibilang Orang Lama Oji Masih Keren Nih Kalau Basih Di Hop Nih Oji Oji Knowledge Di Logi Di Kalau Yang Rapper Sekarang Kayaknya 2018 Ya kan Nih Kalau Nih Make Money Make Famous Make Money Sorry Kayaknya Mengorbankan Pekerjaan Sebelumnya Untuk Pergi Ke Mana Pergi Keput Kementer Kementer Motivasimu Ikut Acaranya Untuk Untuk Hanya Untuk Famous Atau Kau Memang Apa Kepal Sebenarnya Mimpi Tuhan Kasih Jalan Dan Aku Termasuk Tidak Semua orang Yang terpilih Macam Aku Kalau Kesempatan Aku Ambil Aku Sangat Merugi Sekarang Mentalku Memang Betul Betul Diasah Materi Relasi Yang Aku Ambil Adalah Relasi Relasinya Jadi Karena Relasinya Karena Aku Sudah Cebur Kesialah Makanya Sudah Terjadi Hal Seperti Itu Dan Jadilah Jobs Yang Sekarang Artinya Jadi Satu Pesanku Untuk Kawan-kawan Semuanya Nilai Yang Masih Jawab Sebuah Kesuksesan Ini butuh Pengorbanan Suatu Kesuksesan Perlu Pengorbanan Pengorbanan Terima Pengorbanan Tidak Tidak ada kawan-kawanmu yang menegahkan lah Ibaratnya Tidak lah, jauh sudah KW Tidak siap Kalau menang Maksudnya gitu lah Yang mendownkan kau Banyak Ada juga tapi yang support kau Jadi jawabanku simple sih Yaudah aku pengen lakukannya Dengan segala risiko yang aku Tujuk lah Risiko dari dirimu seorang Tapi walaupun aku berhasil ya I met you bro Jadi sebelum sesuatu Sebelum kita mulai Kita tidak pernah tahu Kita tidak pernah tahu Apa yang di dalam laut Korelasinya dari kau Sorry kok Nyebut merek di Oppo Ketahunya kau di Oppo kan Korelasinya sekarang dengan kau Di Villain Di marketing berumahan Ilmunya Masih dibawa gak sih Dan dibawa Dan sekarang barusan Oppo X Villain loh Jadi aku sekarang Kerja ini partneran Sampai ke partner-partanku yang lama lagi Partneran itu Dalam arti Dia gimana kerja samenya itu ya Kerja samenya ya Antara Oppo kan Smartphone ya Smartphone Nah itu kan perumahan Kalau pindah itu perumahan Jadi mungkin Mbiak nak tahu Laborasinya dari Segi HP Metode kebutuhan primer dan sekunder Metode Kebutuhan primer dan sekunder Primer adalah rumah Sekunder adalah Keperluan tambahannya Jadi aku mengkolaborasikan Jadi aku Orang membeli kebutuhan sekunder Dan mengingatkan mereka Untuk kebutuhan primer Mereka membeli smartphone Oppo Mereka dapat voucher Cashback 1 juta rupiah Untuk uang muka pengambilan rumah Tapi memang Ilmu marketingmu Masih jalan lah Sangat jalan Dan luar biasa Dan api yang aku lakukan Everything marketing Nah kayak sekarang Kita derekam marketing Sekali-sekali Berarti di luar Di luar musisi Ada kegiatan lain Di luar musisi Nah terus Ada juga yang bilang Musisi itu kan Megang alat musik Betul Terus kalau kayak Rapper tuh Menurutmu Musisi gak? Betul sih Sisi lah Alasannya Kenapa Salah tuh ya Judgment kita Kalau misalnya Ada yang menganggap Bahwa rapper tuh Bukan musisi Ngapain Ngapain Itu masuk Dalam kategori Istilah musisi Jadi kan Netizen nanya juga Rapper Rapper memang musisi Benar 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 Gak tau Gak tau Gak tau Bani mau tau Jadi pendapatku Tentang Gimana ya lah Musisi Alat musik Paling sempurna Dari mulut Alat musik Hanya biasa Dari mulut Kau dapat katakan Gitu Faktanya Bukan dari buku Atau Kau lihat di Media sosial Dari Facebook Jadi kan Gitu Sebelum orang Menciptakan gitar Dia perlu bunyi Bunyinya dari Mani Dari mulut C, D, E, B, A Jadi Kalau netizen yang so tau Mari wajib lah Jadi sampai 100 besar Maka Kolaborasi dengan Salah satu Keserta juga disini Salah satu Salah dua Dari Jogja paling keren Perlu gak aku kasih tau Lirik-lirikku di bagian disini Disini disingkawan Aku sengaja pake English Yang dikatakan English itu apa? Bahasa Inggris English Terbang, terbang, terbang Tidak aku gak terbang Kamar netizen Dari kerewanya Dari kerewanya Dari kerewanya Dari kerewanya Dari kerewanya Aku berhenti deh Bahasa Inggris Gimana Joss Apa alasanmu Kenapa kau harus Inggris Karena ini memang Disini lah tes Tesnya adalah rasa Rasa dari naksim kawang Semuanya harus Pandi bahasa Inggris Sudah Pengen aku ciptakan Mereka gak ngerti bahasa Inggris Lama-mereka Dengarnya lagumu Belajarlah Belajar Jadi sekalian aku nyuruh Belajar Denger lagumu Buka les aja lah Bahasa Inggrismu itu Dapatkan dari Auto Auto remote Atau Entah kursus Pernah lah Pernah kursus Pernah kursus juga Pernah kan belajar Autodidak Sekarang kan Internet udah sangat-sangat canggih Jadi everything you want Just share Search Search di Di internet Cari apa yang pengen kau pelajari Dan pahami satu-satu Sekarang zaman kan udah canggih Kebanyakan manusia aja Kebanyakan netizen aja Yang Kemakan zaman lalu Kau ingin kerjakan aku Itu udah gak bisa lagi Kau ingin kasih aku Kacau 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 Situ Situ Shit rokok Shit Ini rokok Selalu di kamar netizen tuh Berarti dong kan Kamarnya Belum Emang Tidak melantai Karena Indonesia Gergar netizennya Toto Asli Memang Apa Gitu lah Kondisi kamar di Indonesia Iya betul Maksudnya kayak Amerika Amerika Aduh Expectasinya sih kayak gitu Sengen ada Bundera baseball Ape kan Kamar di lotengnya Asli Kamar-kamar bule Kan mantap ya Kok terbang aja Kamarnya bisa tepuk tangan lah lo Kemarin sih Jadi setelah acara ini Kau balik lagi Kesin kawan kan Tanpa pekerjaan waktu ya Sempat malu gak kau Betul 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 Maksudnya kan gitu Nah kan dah kepadahkan Gitu Oh Ah Gitu Ibaratnya ada kata-kata Seperti Tau Nah Sekarang Dah kepadahkan Kau tulis lagi Jauh 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 Adi gak pernah Kau ngalami Kondisi seperti Pernah Pasti Semua manusia Semua orang Tapi pasti pernah Semua Semua Namun ya Aku kebaliknya Aku harus membuat Gimana caranya Masalah Menjadi Solusi Masalah Menjadi solusi Menjadi solusi Setelah Ya kan kau Nganggu berapa lama Gak tau lah Gak tau lah Gak aku hitung Gak langsung nganggur Sih aku Maksudnya Nganggu dari segi Kerjaan Kerjaannya gitu Oke Itu tuh Tanya tuh Dari uang Lagi Materi Kau udah merasakan Dari musikmu tuh Dari Dari Kedapatanmu yang Dari Sad jobmu yang lainnya Udah Kalo dari musik Jaws main 5 juta Oh Segali mainnya 5 5 Thousand 5 million 5 million 5 juta Untuk di Singapah Singapah Di Singapah 5 juta Wow Minyak rider Maksudnya Kalo Mundang jauh Selain ADP 5 juta PAG Itu Misalnya Harus bawa Manager Entah mungkin AD Perempuan Kan Biasanya Aku udah Tarifi Kepangg 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 Jengkol Kita gak tau kan Tapi Menceng 5 juta Belum Kalo tinggal Berapa step Mungkin bisa naik 10 Berapa step Mungkin lebih naik lagi Ya Up rock lah Bisa gak Menurut kau hidup Dari musik Tanpa kau Mungkin kerja di Sad job lainnya Dari Karena Halnya harus kita Biasaikan dulu Biasaikan dalam artian Semui Kita harus perlu Pengorbanan Kita buat sesuatu Tunjukkan Aku udah Nyangka juga Bagus ke segi Dari perangkatnya Pas aku sebut Ya Memang segilah Di hargikannya Tapi dengan Hargamu yang segilah Mungkin Biar gak tau Tuh gak Tengok Ke musik aja Besar juga Bayaran Sekarang aku balik Berapa kali ada acara Berapa I.O. yang Bampu Bayar Telen-telen lokal Seperti Berarti kan Dalam hitungannya Gak sering Disitu Nah Dengan fenomena Seperti Gila Tadi Aku nanya Kira-kira Keyakinanmu Bisa hidup Dari musik Pada satu saat Kau bakal Pasti milih Karena masalah Umur Masalah Kebutuhan Dan segala macam Gerap Dan segala macam Artinya kan Kau sekarang Ada di dua Dunia Walaupun Ada yang Anggap Bede Ada yang Anggap Oh gak jawab Juga Misalnya Korelasinya Merti-kerti Pada satu titik Nanti Kau pasti bakal Milih Kira-kira Kau bakal Nentukan kemana Aku punya doa pasar Sekarang Kalo entertain Jaws And Mr. Jaws Dan Adik-adik Ajawarista Diga dong Ajawarista Seorang Entrepreneur Membangun relasi Berikan solusi Berikan konsep And Make money Ajawarista Mr. Jaws And Mr. Jaws Jaws Oh Jaws Dengan Mr. Jaws Jaws Siapa Kalau Jaws I can you Kan film Jaws Masa udah Saya nonton Jaws Rahan Rahan Oke Jaws Siapa Singkat Pendekan Nami Si Nah Nami Nah Terus Ajawarista J Aku ambil Ambil S Ambil TKE Nye Lai Barat Nih Aku biasa Kena panggil Mr. Jaws Mr. Jaws Karakter yang aku Bentuk Untuk Rap Bahasa Melayu English Indonesia Jadi Kena panggil Kau Tuk Cuman Panggil Sukiyah Tia Sini Aku misalnya Ketemu Dengan Mr. Jaws Jadi Mr. Jaws Gege Sedangkan Misalnya Kau Di Aja Sekarang Di mana Posisinya Di mana Aku Tanya Aja Jaws Atau Mr. Jaws Atau Nggak Jono Juan Kalau Untuk Manajernya Cukup Jaws Jaws Untuk Di situ Jaws Kalau Untuk Kawan-kawan Entertain Harus Panggil Jaws Yang Kawan-kawan Relasi Bisnis Aja Jaws Kalau Kena ke Daerah Mr. Jaws Harus Nampil Mr. Jaws Segini Aja Warista Ruang Lingkup Mr. Jaws Di mana Dia Adalah Seorang Rapper Yang Sekarang Agi Upto Mr. Jaws Awang Tercinta Dia Nge-rap Bahasa English Indonesia With Malayu Nuansa Melayu Kalau Jaws Jaws Bahasa Indonesia And English Dengan Keluhan Bukan Keluhan Sensasi Dan Rasa Dari Millennial Sekarang Dan Menceritakan Si aja Itu Oke Sibuk Eh Banyak Tiga Diri Banyak Orang Belum bisa Belum bisa Jadi Diri Sendiri Banyak Orang Belum bisa Jadi Diri Sendiri Kau Siapa Alung Izu Zul Zuel Atau Siapa Aku Sekolah Puan Jupia Ada Panggil Alpah Bum Bebak Lama Jul Di Kampung Tapi Zuel Mena aku Di sekolah Stepan Tidak Jadi Misalnya Kita ketemu Di jalan Posisinya Kita Barangnya Event Organizer Dadakan Atau Gimana Dia Prospek Pembeli Di posisinya Dia Jauh Aku Ngerap Pembeli Bagus Kau Beli Di rumah Di situ Pilihan Sponsor Bisa Bisa Gimana Tegur Aja Lama Oke Kau Kepapa Belasan Lalu Kami Perlu Nih Samit Jauh Ternyata Kau Positioning sedangkan kamu diajak mereka kan gak tau lu ngeblank gitu ya ngomong kan ngobrol kan itu aku bukan Jaws tuh gak tuh Mr. Jaws atau mungkin bisa juga diberikan secara look kali penampilan bisa juga ya mungkin dari segi penampilan dia adalah karakter inti kalau sekarang kan karakter inti ini Jaws oh si Jaws seperti itu menurut itu Jaws menurut itu apa Jules? aku ya ya aku gitu loh jules dan libitnya apa Jules Tianto jules dan libitnya jules dan libitnya jules dan libitnya di Amerika sikit lagi namanya mantap lah kalau aja kan pakai komajeng dia rapi kalau jadi Mr. Jaws dibuka kancing pakai yang kalungnya sikit jadi seperti Spiderman jadi Iron Man langsung buka langsung berubah pengen aja pengen aja sutra ya sutra parlente parlente apa berarti itu Jaws kalau Mr. Jaws kalau Mr. Jaws kami aja ya kalau kita bahasanya itu ya beda pasar aja itu kita bahasanya itu Jules pengalaman dia itu mungkin dia nak tau juga kan kok sempet kesusahan gak Pak pas kok balik dari untuk jujur kami kau balik dari Jakarta setelah membutisi Jaws oke kok gak ada pekerjaan disitu tapi aduh aku ternyata pernah merasakan susahnya juga gak Gwe sebelum dapat pekerjaan dan dapat lah ibaratkan itu tapi sekarang tuh eh posisimu sekarang tuh Gwe sekarang kan mungkin kalau kau merasainya tuh sekarang kau tuh udah famous betul atau sedang-sedang famous lah Wak udah 5 juta Wak udah anakku kan yang punya acaranya kawak ini maksudnya itu tuh gimana ya kau tuh merasainya udah eh aku udah famous tuh gak gak tuh lagi tahap famous aku cuma merasainya bermanfaat aja sih ya bukan jawapan coy emangnya jawabannya karena kalau aku masih wih aku udah kenal tuh jadi besar kepala aku bisa aja lah jadi ya berarti aku ada manfaat kenal aku ada manfaat aku bisa kasih solusi aku bisa kasih pengalamanku aku bisa bantu selagi aku bisa dan lain-lain kan Gwe mungkin kau nak bikin buku biografi Gwe ada gak? ada ya kebetulan sekarang kan aku udah bersamanya sama seorang penulis siapa itu kalau bisa dijelaskan ha? calonku penulis deh oh calon oh calon wife-mu oh istrinya calon istrinya penulis penulis apa? penulis buku penulis buku dan dia mau meluncurkan novel 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 tentang Jaws karakter sejauh sih jadi jadi jauh jauh alas anyway si emasinasi ... ... Terima kasih.